Selamat datang di Youtube Channel I Fly Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Selamat menonton, enjoy Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Andi Jauza, nomor absen 2, kelas 6A, SDN, Karawaci, Baru 1, Kota Tanggerang, Banten Pada hari ini saya akan melakukan percobaan untuk mengidentifikasi sifat-sifat magnet Sifat-sifat magnet diantaranya adalah 1. Memiliki gaya tarik 2. Memiliki dua kutub, kutub utara, kutub selatan Kutub yang senama, saling tolong menolak Kutub yang tidak senama, saling tarik menarik 3. Magnet dapat menembus benda 4. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu Untuk percobaan ini, yang utama adalah saya membutuhkan magnet Di sini sudah ada magnet laser Harganya Rp 10.000 Sekarang aku mau buka, mau lihat ada apa saja di dalamnya Di sini sudah ada magnet keping silinder, magnet cincin, benang, kertas, klip kertas, magnet U, dan magnet benda Magnet laser ini biasanya dibunakan untuk anak SD melakukan uji coba pada magnet Nah teman-teman, kutub yang berwarna biru ini ditandai dengan huruf S Yaitu South Artinya Selatan Dan kutub yang berwarna merah ini ditandai dengan N Yaitu North Artinya Utara Ingat ya teman-teman Yang berwarna biru ini kutub selatan Yang berwarna merah ini kutub utara Apakah magnet mempunyai gaya tarik? Mari kita buktikan Di tangan kanan saya ada kutub utara Di tangan kiri saya ada kutub selatan Mari kita buktikan Ya, magnet memiliki gaya tarik Sekarang kita coba pada klip kertas Wah, benar Magnet memiliki gaya tarik pada besi Apakah benar kutub yang tidak senama Saling tarik menarik? Mari kita buktikan Di tangan saya ada Di tangan kanan saya ada kutub selatan Di tangan kiri saya ada kutub utara Mari kita buktikan Ya, benar Kutub yang tidak senama Saling tarik menarik Sekarang Apakah kutub yang senama Saling tolak menolak? Mari kita buktikan Di tangan saya Sama-sama Sama-sama kutub selatan Mari kita buktikan Ini jatuh Jadi, benar Kutub yang senama Saling tolak menolak Apakah benar Magnet dapat menembus benda? Mari kita buktikan Saya membutuhkan Papan plastik Lalu saya taruh Kepingan logam Dan Magnet di bawahnya Ya, benar Magnet dapat menembus benda Sekarang kita coba pada kertas Flip kertas saya taruh di atas kertas Lalu di bawahnya Ada Magnet Mari kita berakan Wah, iya benar Teman-teman Berbukti Magnet dapat menembus benda Dan terakhir Apakah Magnet dapat menarik benda-benda tertentu? Mari kita buktikan Kita buktikan Pada benda yang terbuat dari kayu Magnet tidak dapat menarik kayu Sekarang kita buktikan Pada plastik Magnet tidak dapat menarik Benda yang terbuat dari plastik Magnet tidak dapat menarik Benda yang terbuat dari karet Magnet Magnet tidak dapat menarik benda yang terbuat dari kertas Magnet tidak dapat menarik benda yang terbuat dari kain Terbukti Magnet dapat menarik Benda yang terbuat dari Besi Demikian uji coba yang saya lakukan pada magnet Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih